Namanya apes atau sial itu wajar, pernah dialami semua orang Tetapi bila terjadinya tidak hanya sekali dua kali, melainkan terus menerus Tentu saja ini memang sesuatu yang layak untuk dipertanyakan Apa sebenarnya yang menjadikan kita sering apes? Selamat menikmati Sedikit-sedikit merugi, sedikit-sedikit gagal, selalu dibenci dan seumur hidup belum pernah bahagia Namanya apes atau sial itu wajar, pernah dialami semua orang Tetapi bila terjadinya tidak hanya sekali dua kali, melainkan terus menerus Tentu saja ini memang sesuatu yang layak untuk dipertanyakan Apa sebenarnya yang menjadikan kita sering apes? Selalu sial? Anda yang sudah cukup lama mengikuti channel saya ini, pasti sudah sering mendengar penjelasan saya Bahwa datangnya kesialan yang berturut-turut ini merupakan akibat dari selubung energi negatif yang mengelilingi diri kita Sehingga orang menjadi suram dan nasib buruk selalu datang Pernah saya terangkan juga bahwa yang menyebabkan munculnya selubung energi negatif ini ada banyak hal Termasuk pikiran buruk kita sendiri, karma masa lalu, perbuatan sia-sia, bawaan lahir Dan bahkan juga serangan gaib dari orang yang kurang suka Masih berhubungan dengan kelima penyebab ini, ada beberapa hal sederhana yang oleh banyak pihak juga dianggap menyebabkan banyak kesialan dalam hidup Apa saja? Yang pertama adalah kurang beramal Namanya beramal atau sedekah itu yang penting ikhlas, bukan soal jumlahnya Dan bersedekah pun tidak selalu dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan tenaga Yang kedua adalah sering berbuat dosa terhadap orang tua Durhaka istilahnya Tentu saja perlu kita akui bahwa tidak semua orang tua di dunia ini baik Ada orang tua yang bahkan tega menelantarkan anaknya sendiri Tetapi bila orang tua kita sudah berjuang susah payah membesarkan kita Maka sudah sewajarnya orang tua kita melakukan dengan sangat baik Terlebih orang bilang, marah dan sakit hatinya orang tua itu bisa menjadikan celaka Yang ketiga, kesialan juga bisa datang bertubi-tubi bila kita memiliki terlalu banyak musuh Namanya hidup di tengah banyak orang, memang tidak semuanya akan menyukai kita Tetapi yang sepenuh hati membenci mestinya tidak seberapa Kalaupun ada, maka musuh ini bisa dibedakan menjadi dua Yaitu orang yang menjadi musuh karena pernah bisinggungan Dan orang yang sengaja menjadi musuh tanpa alasan Inilah pentingnya bagi kita untuk tidak melukai orang lain Yang keempat adalah prasangka Ibaratnya satu perkara yang sama Bila prasangka kita buruk terhadapnya, maka akan buruk pula akibatnya Contoh, punya ibu tiri Buru-buru kita mengasumsikan bahwa ibu tiri pasti jahat Padahal tidak sedikit ibu tiri di dunia ini yang jauh lebih sayang daripada ibu sendiri Dan yang kelima adalah kebiasaan sering mengeluh Namanya mengeluh itu wajar Yang tidak wajar adalah bila dilakukan terus menerus Sebab keluhan kita bisa berubah menjadi doa yang buruk Dan doa yang terus menerus dilantunkan suatu saat akan menjadi kenyataan Dan yang kelima penyebab ini Tentu saja banyak dari anda yang merasa tidak pernah melakukan satu pun di antaranya Anda tidak pernah mengeluh Tidak pernah berprasangka Tidak pernah menyakiti orang lain Tidak pernah menyalahi orang tua Dan selalu rajin bersedekah Artinya anda tidak dibebani karma masa lalu Dan juga tidak dibebani pikiran buruk Tetapi mengapa masih apes juga Jika situasinya seperti ini Maka kembali pada penjelasan awal saya tadi Besar kemungkinan penyebab nasib buruk anda Adalah salah satu dari Perbuatan sia-sia Bawaan lahir atau kiriman dari orang yang kurang suka Lalu harus bagaimana? Selubung energi negatif ini tetap bisa dihilangkan Yaitu dengan cara diruat Ruat artinya lepas Diruat artinya dilepaskan Atau dibersihkan Dari hawa buruk yang menyebabkan berbagai macam kesialan dalam hidup Cara paling mudah untuk melakukan ruatan Adalah dengan menggunakan garam pengruat Garam ini merupakan cara yang sangat praktis Karena tidak membutuhkan puasa Tidak membutuhkan tirakat Dan bisa dilakukan jarak jauh Bagi anda yang tertarik untuk melakukan ruatan Bisa hubungi nomor yang tertarik di layar Perkenalkan diri anda Sampaikan keinginan anda untuk mendapatkan garam ruatan Agar dapat dibantu untuk proses selanjutnya Akhir kata dari saya cukup sekian Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!